Iya Pak, iya tetap sadar. Karena kita misinya kan sama Pak ya. Jadi kalau selama kita misinya masih sama, kita harus jalan bersama terus Pak. Betul, jadi informasi alternatif pendana untuk startup itu memang berbagai macam. Itu sebuah pilihan buat startup. Jadi semakin banyak pilihan bagi startup tentunya akan menambah, apa namanya, alternatif pendana yang dapat dikunci startup. Salah satunya, jadi selain untuk IPO dan juga mungkin tadi sudah dibahas, bisa juga melalui maker acquisition juga. Kita juga ada pendanaan startup yang berasal dari investor, baik itu agent investor maupun investor-investor lain seperti dari venture capital ataupun di middle investor. Untuk itu, bersama kami sudah ada Pak Joss di sini yang mewakili investor. Mungkin kira-kira apa peran kontribusi investor yang sudah dilakukan di Genesi Platform ini Pak? Silahkan Pak. Terima kasih mas Bu, selamat sore teman-teman. Saya dari Alcira Investor, Investing ya, seorang satu VC. Tapi saya juga sebagai salah satu jurian di tujuh kotak ini. Cukup surprise ya, Pak Saiful ya. Total dari tujuh kotak, kita mendapatkan pitch deck dari 215 startup. Itu menarik sekali, dalam waktu yang singkat, kita bisa meng-gather semua ekosistem sama-sama kita. Lalu juga yang menarik dari sisi pesertanya, banyak yang mulai menyentuh sosial. Jadi kalau di kalangan kami, para investor, lagi trend yang namanya social impact investing. Jadi satu investasi ke suatu startup yang mempunyai nilai sosial ke masyarakat. Di GSI ini cukup surprise, ada sekitar 70% yang masuk sudah menyentuh social impact investing. Jadi luar biasa sekali nih Pak Saiful dan Pak Arbowo. Bahwasannya GSI ini akhirannya bisa meng-getter atau apa ya, menyatukan gitu ya startup-startup di seluruh Indonesia minimal di tujuh kota besar untuk berani menunjukkan ini gitu loh. Untuk berkompetisi di Indonesia. Terima kasih. Balik ke Pak Saiful, jadi platform GSI ini tadi sudah disinggung bahwa akan mengkonekkan atau mempertemukan atau menghubungkan atau menjadi hub di antara para startup-startup di Indonesia untuk selain mendapatkan akses permodalan, mungkin apalagi yang bisa dikawarkan Pak Mungkin? Gini, jadi saya bisa mencang ada empat kegiatan, pertama online supporting untuk startup, kita punya website, ini berupa directory dari startup, jadi kita pengen bentuknya itu seperti tinder, tapi tindernya untuk startup, jadi sekarang kalau misalnya kita mau cari startup, itu kan sangat penting di mana harus cari informasi yang begitu banyak, dan harus cek 101, nah disini ada directory, khusus startup, jadi kita listing semua startup, kalau misalnya udah lebih dari seratusan yang udah listing, dan kita bisa search by field of industry dan juga by location, kenapa ada by location, kita pengen startup local, yang mengatasi problem local, BGA, oleh investor local. Jadi ketika investor atau semen tertarik melihat profil secara 1 by 1, ketika dia tertarik, dia bisa click get connected, kalau di tindern ke switch right, nah ini get connected, nah dia gak langsung connect, tapi akan berkumpul informasi ke kami, nah disisi lain, disisi investor, investor juga akan juga dorong untuk membuat investment fokus, misalnya dia fokusnya, dia fokusnya kepada health, work management atau insulin, nah ketika saya membuat startup yang terkait dengan field tadi, kita bisa, oh ya cocok dengan saya, saya mau get connected dengan investor itu, nanti kita bikin offline nya untuk mempertemukan, jadi kayak speed dating atau wedge making nya yang offline, tapi semua informasinya dilakukan di online, nah disini juga bukan hanya untuk startup yang sudah jadi, tapi yang masih ingin, atau startup anak muda yang ingin membuat startup, disitu ada online supporting yang juga di resourcenya, ada webinar, ada macem-macem, nah kemudian juga ada forum untuk diskusi antara sesama startup atau dengan mentor yang bertunjuk, nah ini yang terjadi terus untuk kegiatan kegiatan, untuk teman-teman yang sudah listing atau yang sudah registrasi, setiap kegiatan yang disampaikan, disampaikan oleh partner kita, itu akan terkoneksi, akan terikulkan, dan juga bisa untuk register melalui platform tadi, jadi itu satu kegiatannya, kedua adalah kita punya roadshow untuk pitching competition, dan juga ada super camp nah, setelah acara hari ini, kita sudah dapat 7 plus dari wildcard, kita akan rendah untuk super camp, di minggu apa, di ragu depan, ragu ini, sampai dengan tanggal 4 November, kita akan melakukan super camp, nah, kemudian juga kita punya kreireks, itu kayak sebutin calur menuju ke pusat kreatif exchange, dan tambah lagi, yang kreireks terakhir adalah, 2 startup Indonesia, Skelkom, itu merupakan demo day, jadi itu final komedisi juga, tapi bukan hanya sekedar final, karena kita akan invite investor dari pusat, terus dari mandiri, dari abis sinduk, kardin, semua ketahunan disitu, dan juga ada kegiatan politik, ada free consultation, terus ada, ada fintech, dan macam-macam, jadi kayak seperti acara tutup tahunnya setara di Indonesia, gitu. dan, yang paling penting, kita free, kata-kata kita, dalam memenuhi penakutan, itu free, jadi siapapun yang berkehentikan, atau yang berkehentikan, atau yang berkehentikan di Indonesia, bisa join di acara itu semua. Itu kan. Oke, terima kasih.